Selamat datang kembali di channel youtube saya Kali ini saya akan membahas mengenai Cara membuat inventory dari peta-peta karpas Inventory aktis, publikasi, publikasi lainnya Pada administratif digital catalog Membuat inventory sangat penting Karena dengan memiliki inventory pada administratif digital catalog Anda bisa mengetahui seluruh inventory yang ada di atas kapal pada suatu tempat Di video sebelumnya saya telah membahas Bagaimana cara membuat rute Untuk administratif digital catalog Sehingga dengan memiliki rute ini Anda dengan cepat akan menemukan dan mengetahui Peta-peta kertas, peta-peta elektronik Dan seluruh publikasi yang akan digunakan pada voyage plan Yang akan dijalani Tapi setelah Anda mengetahui Semua peta yang akan digunakan Ataupun publikasi yang akan digunakan Peta-peta yang akan digunakan tersebut Tidak selalu Anda miliki Tidak selalu ada di atas kapal Dan belum tentu masuk pada inventory Yang Anda miliki di atas kapal Setelah kita mengetahui peta-peta yang akan digunakan Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa peta-peta tersebut itu kita miliki Apakah Anda akan mengecek satu persatu Semua peta yang ada pada laci Anda Dari ribuan peta ataupun ratusan peta Ya Anda bisa melakukan itu Tetapi itu memakan waktu Dan mungkin Anda berjabat dengan peta yang banyak Dan mungkin berdebul dan sebagainya Bisa juga Anda menemukan melalui inventory list yang Anda miliki Lalu Anda mengecek satu persatu Apa yang ada di inventory Dengan apa yang peta yang akan digunakan Itu sangat melalahkan dan mungkin Anda terlewat Di sini saya akan memberikan cara cepat Bagaimana mengetahui bahwa peta-peta ataupun publikasi yang akan digunakan itu Ada dalam inventory atau tidak Sebelum kita mulai Anda bisa like dan subscribe video saya Jika menganggap ini bermanfaat Dan untuk Anda yang ketinggalan Untuk pembahasan sebelum-sebelumnya Bisa cek di kolom deskripsi Anda bisa klik tautan di bawah ini Baik, saya akan mulai Bagaimana cara membuat inventory Sehingga dengan inventory tersebut Anda dengan cepat Bisa mengetahui peta-peta atau komunikasi yang dimiliki atau tidak dimiliki Ada dua cara dalam membuat inventory Cara pertama dan cara kedua Di sini saya akan menjelaskan cara pertama Untuk cara kedua saya akan bahas di pertemuan berikutnya Jangan lupa nyalakan juga loncengnya setelah like dan subscribe Supaya Anda tidak ketinggalan Oke Kita mulai bagaimana cara membuat inventory Sebelumnya saya tunjukkan Di sini saya sudah memiliki inventory Contoh inventory peta kertas Ini yang warna kuning Ini adalah inventory yang saya miliki Dan ini merupakan rute Yang dimiliki Yang akan digunakan Dengan ini kita dengan gampang bisa melihat bahwa Saya tidak memiliki Peta kertas yang ini 2908 Saya juga tidak memiliki Peta 2909 Sehingga dengan mudah Kita bisa mengetahui itu Dan kita bisa meminta pada supplier Atau lapar Captain Cap saya tidak memiliki peta ini Nah Saya akan tunjukkan Inventory tidak ditampilkan Sekarang inventory ditampilkan Dengan rute ini kita bisa Mengecek secara cepat Kita klik ini Route to basket Maka seluruh peta yang dilewati Yang warna merah-merah ini Masuk ke dalam list Tapi belum tentu yang merah-merah ini Ada pada inventory Bagaimana caranya secara cepat Untuk mengetahui apa yang tidak ada Di dalam inventory Kita klik ini Ini adalah inventory kita Sebelah kanan Dan ini Peta-peta yang dilewati Ataupun yang akan digunakan Pada rute kita Tidak perlu membandingkan Satu persatu Kita hanya Mengklik ini Ada tombol Ada Tanda tanya seperti ini Di sini Dibilang bahwa Tandai Peta-peta yang sudah ada Pada inventory Ayo kita klik Nah Ini Peta-peta yang Di highlight Yang berwarna biru Ini sudah ada Pada inventory Sehingga dengan mudah Bahwa Peta-peta yang Tidak di highlight 2, 9, 0, 3, 0, 8, 0, 9 Itu Tidak kita miliki Pada inventory Sehingga Padahal Peta ini akan digunakan Untuk berlayar Maka dengan mudah Kita mengimpa Peta-peta ini Begitu Keuntungannya Baiklah Kita mulai bagaimana Cara membuat inventory Jangan lupa Like and subscribe Untuk memudahkan Saya akan hapus dulu Inventory saya Kosongkan ini Dan juga Saya akan hapus Peta yang akan digunakan Pada Rute ini Oke Cara membuat inventory Saya mulai dari Paper chart Nanti saya akan jelaskan Bagaimana membuat inventory Actis Selling direction Type table List of light Dan lain sebagainya Oke Kita kembali ke paper chart Nah untuk membuat inventory Paper chart Anda perlu membuka Notepad Aplikasi notepad Seperti ini Anda tinggal mengetik Nomor-nomor peta Yang Anda miliki di atas kapal Seperti ini 2936 2911 Sampai Akhir Kalau ada 100 ketik Semua 100 peta Ada 1000 ketik Semua 1000 peta Mungkin Anda mengetiknya Susah Dan lama Anda bisa mengopi Dari inventory list Yang di Excel Dipasti ke sini Kemudian Anda edit Menjadi format seperti ini Setelah Anda memiliki List paper chart Pada notepad Jangan lupa Anda simpan Save Ya Dimana saja Yang Anda bisa menemukan Setelah mudah Oke Saya tutup kembali Sekarang ini merupakan Paper chart listnya Untuk membuat inventory Kita kembali ke Admirati digital latalong Kemudian Pergi ke file Import chart list Nah Setelah import chart list Open file Kita temukan List yang baru Barusan kita buat Nah Kemudian kita open Nah Di sini ada pilihan Ada pilihan Copy to basket Copy to inventory Atau just highlight Oke Kita mau bikin inventory Copy to inventory Di sini Jangan lupa Juga product type nya Product type Kita pilih Paper chart Next Kemudian next Nah ini merupakan Yang ada di list tadi Kemudian Kita klik Kalau sudah selesai Kita klik finish Nah Sekarang Apa yang kita ketik tadi Itu sudah masuk inventory Pada admirati digital catalog Dan Anda bisa melakukan Pemilihan Mengetahui mana yang Kita miliki atau tidak Untuk menyimpannya Kita pergi ke Gambar Keranjang ini Di sini lah Inventory sudah Tersimpan Sudah Terdaftar Kemudian kita klik Ini Save List of product Inventory as text file Kita simpan Kita simpan Dimana Terserah Di sini saya akan Menyimpan pada Contoh inventory Saya kasih nama Paper chart Inventory Kemudian disimpan Dengan memiliki Inventory ini Setelah disimpan Kita bisa Membukanya Kapan saja Oke Lanjutkan Bagaimana Sekarang untuk Membuat Inventory Selling Direction Nah di sini Saya sudah Memiliki contoh Selling Direction Ini saya beri contoh Saya memiliki Lima Selling Direction Anda klik Dengan format Seperti ini NP32A NP13 NP33 Dan lain sebagainya Setelah membuat List seperti ini Seluruh publikasi Selling Direction Anda tidak boleh Mencampur Antara Selling Direction Dengan list of live Nah kalau enggak Nanti tidak terbaca Ini simpan Di suatu tempat Kita simpan Kemudian kita tutup lagi Nah sudah tersimpan Untuk membuka Inventory Selling Direction Selling Direction Inventory Di sini Untuk memudahkan Supaya tidak pusing Cambor aduk Saya akan kosongkan Dungu Inventory ini Kita pergi ke file Kemudian Import Chartlist Kemudian kita buka File Selling Direction Yang tadi Selling Direction Open Di sini copy to inventory Dan di sini Product type nya Product type nya Kita pilih Selling Direction Kemudian Next Next Kemudian finish Nah Ini Pada Tab Selling Direction Yang warna kuning ini Nah yang warna kuning MP32A 42C MP60 Ini adalah inventory Yang kita miliki Maka Dengan root yang kita miliki Ini kita dengan mudah Bisa mengetahui MP34 ini Tidak kita miliki Maka kita bisa meminta Untuk publikasi Publikasi lain Seperti List of light Anda membuatnya Seperti ini Formatnya seperti ini List of light MP79 MP87 MP85 MP88 Dan seterusnya Kemudian simpan Dan lakukan Langkah-langkah Seperti yang tadi Jangan lupa Product type nya Sangat penting Kemudian Administrative list Of radio signal Dengan format Seperti ini MP286 Dalam kurung 6 283 Dalam kurung 1 Simpan Dan lakukan Langkah berikutnya Type table Formatnya seperti ini MP206 18 205 Strip 18 Dan lain sebagainya Nah Sekarang Saya akan melangkah Bagaimana cara Membuat inventory Untuk Ektis Nah Memiliki inventory Ektis ini Ya Memiliki inventory INC Pada Siding Direction Ini sangat mudah Memudahkan kita Untuk mengetahui Apakah kita memiliki Peta elektronik Untuk suatu tempat Ketika Kita Berubah Rute Dan dengan mudah Kita juga bisa Mengecek Expire list Dari INC INC Yang kita Miliki Di atas kapal Nah Ini Rute Kita melewati INC Dan kita Tidak tahu Apakah kita Memiliki INC Untuk Rerasinya Atau tidak Nah Untuk membuat Inventory INC Maka Diperlukan Permit Jika Anda Di atas kapal Memiliki Ektis Maka Anda Akan menerima Permit Sell Permit Dari supplier Nah Disini Kita buka Kita file Kita buka File Kemudian Load Permit File Untuk membuat inventory Load Permit File Nah Kita cari Permit Ektis Yang kita Miliki Ya Disini Sorry Saya akan Pergi Di Restore Akan mencari Permit Yang dimiliki Oleh Kapal Ini Tunders Ini Saya melakukan Jadi Ektis Dan Saya ambil Permit Yang terakhir Nah Ini Adalah Permit Yang diterima Dari Chart Supplier Setelah Kita menemukan Permit Ini Kita open Sekarang Sedang menambahkan Permit Tadi itu Ke Ektis Sehingga Bisa Mengetahui Pintu dari Mana saja Yang kita Meliki Nah Semua Peta Ataupun Peta elektronik Yang kita miliki Pada Ektis Sekarang Sudah terdaftar Pada Ektis Sehingga Kita dengan Mudah Bisa melihat Bahwa Yang kuning-kuning Ini Kita miliki Yang tidak Kuning ini Tidak Kita miliki Sehingga Kita bisa Pergi ke daerah Sini Kita bisa Meminta Seseh permit Untuk Daerah-daerah Sini Demikian Pembahasan Untuk Cara membuat Inventory Pada Admitati Digital Katalon Terima kasih Untuk Menyaksikan Video saya Masih banyak Fungsi-fungsi Lain Yang Bisa Anda gunakan Untuk Mempercepatkan Dalam Bekerja Ada Beberapa Rahasia Kemudahan Kemudahan Yang belum Banyak Diketahui Oleh Officer Dan Saya akan Membahasnya Disini Jangan lupa Hidupkan Loncengnya Supaya Tidak Terima kasih Dan sampai jumpa Di pembahasan Pembahasan Terima kasih